Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nah lama saya gak buat video teman-teman semua jadi saya akan upload video yang mungkin udah berapa bulan ini yang saya videokan tentang mangga yang dulunya masih kecil yang disambung kucuk ditanam dari seedling sekarang sudah mulai agak besar jadi ini kondisinya dibesarkan di bagian lahan untuk dibuat donggelan donggelan itu dicabut ya teman-teman nah ini seperti ini ini ada berbagai jenis mangga nah macam-macam ada jenis mangga jinsin, misyaki, kokonat dan mangga rativori yuen serik enam ada macam-macam jadi ini mau dibesarkan nanti ada pemotongan biar tanaman ini rimbun dan kondisinya bagus untuk tabulan pot oke jadi ini kita akan lihat dulu jadi ini belum ada sama sekali untuk pemotongan agar ranting ini bisa rimbun atau bagus masih ada juga yang belum masih ada juga yang sudah jadi masing-masing ini yang gak saya dipotong aja ini gak dipotong aja kondisinya udah kelihatan rimbun teman-teman ini juga kondisinya udah bagus terbentuk dengan rapi nah ini juga sudah benar rapi jadi kalau yang sudah rimbun-rimbun seperti ini belum ada pemangkasan sama sekali harusnya ada sudah ukuran segini sudah dipangkas-pangkas ini ada lumayan banyak nanam jaraknya juga gak itu agak jauh-jauh karena kemungkinan ada yang jadi ada yang itu ini ada yang baru ditaporking jadi mangga-mangganya ada macem-macem ini buat tabelan pot ntar berikut ke depannya lah ini jenisnya mangaracuara ini kumbang yang hamannya karena ini belum disemprot pupuk gama jadi ini mungkin bisa dipotong di bagian sini bagian cincin nah itu cincinnya itu saya akan potong segini biar keluar cabang bagus untuk tabelan pot rimbun oke jadi kita agak lihatkan ke bagian sananya itu sampai sana ada banyak teman-teman cuma ini saya mau videokan sampai ke belakang sini aja lah gak usah ke belakang belakang ya teman-teman nah jadi macam-macam seperti ini teman-teman lihat semoga memotivasi teman-teman semua untuk membesarkan mangga agar cepat di bagian sini oke nah ini ini juga jenis-jenisnya kalau untuk dikebunkan ya teman-teman bagus nah ini itu sudah ada yang besar juga nah ini itu pohonnya ada bagus jenisnya manggai kiojai sudah ada buahnya dalam pohon ini ini hasil sambung pucuk tapi sudah ngindong buah seperti ini ya ada lumayan satu dua tiga empat ada empat yang satu itu pojok lima yang lagi dijangkau juga ada nah jadi ini mungkin penyangkauan akan lebih banyak teman-teman karena pas cuacanya jadi harus cepat membuat cangkau susu kayak yang kemarin-kemarin itu musim hujan jadi agak susah nah jadi seperti itu untuk pembesarannya pohonnya juga air ini yang sudah saya potong ini ini dipotong sudah keluar cabang baru nah ini dipotong dan menggunakan plastik untuk penutupnya sudah bercapang tiga seperti ini jadi memang sudah dari kecil bisa dipotong seperti ini di bagian cincin ya teman-teman cincin itu apa mas yang baru menonton di video saya cincin itu adalah biar agak jelas mana ya nah ini cincin itu adalah geratan yang bagian sini jadi kalau mangga itu bertahap teman-teman dari satu ke sini biasanya sudah tumbuh segini ntar satunya lagi muncul lagi yaitu cincin ini itu nah geratan yang bagian tengah ini kalau kita pemangkasan mangga harus di bagian sini agar percabangannya akan lebih banyak di keluar di bagian bawah nah yang bagian atas ini kalau kita potong segini biasanya cuma keluarnya bagian sini-sini aja cuma kurang rimbun identik cincin itu bagian daunnya akan lebih banyak di bagian saming-samingnya ini dibandingkan di bagian atas nah oke itu aja cukup sekian ini cuaca yang sudah panas disini jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat teman-teman semua selalu update di video saya jangan lupa sehat selalu diberi banyak rezeki semoga teman-teman semua dan saya mohon maaf baru buatkan video saya tetap akan membuatkan video lebih semangat lagi ke teman-teman semua karena saya kemarin agak sibuk jadi baru kali ini bisa membuatkan video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat buat teman-teman semua semoga sehat selalu amin selamat menikmati ya